Komisi Pemilihan Umum atau KPU kini memiliki kendala dalam penyediaan surat suara bagi pemilih yang pindah tempat pengumutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB terancam terdapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019 mendatang. Komisioner KPU Firian Asis menyebutkan sebanyak 275.923 pemilih tercatat sudah mengurus dokumen pindah memilih, namun jumlah ini melebihi ketersediaan surat suara tambahan dalam setiap TPS. KPU tidak bisa menambah surat suara dalam setiap TPS karena dilarang oleh undang-undang yang menyebutkan pencetakan surat suara adalah berbasis DPT ditambah 2%. Firian mengaku KPU tengah mencari solusi terhadap permasalahan ini. Dia antaranya mendorong pemilih yang berpindah tempat pengumutan suara dan tercatat dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pemilih yang berpindah TPS ini dianggap memiliki bewenang dalam mengajukan uji materi ke MK terkait pasal 344 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum karena pasal tersebut dinilai mengabaikan pemilih DPTB. Selain itu, KPU juga tengah mempertimbangkan opsi yang paling memungkinkan yaitu meminta pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah penghanti Undang-Undang atau Perpu tentang pencetakan surat suara khusus pemilih DPTB. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa pindah TPS terancam tak nyoblos, itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Pak Firian Aziz. Dan juga Anda, pemirsa, bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang telah tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan sebelum kita memulai dialog kita pagi ini, pemirsa, KPU kini memiliki kendala dalam penyediaan surat suara bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan surat suara atau TPS. Hal ini menyebabkan pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti. Berikut kita lihat pernyataan Ketua KPU, Arief Budiman. Kan sudah ada surat suaranya. DPTB itu kan daftar pemilih pindahan. Jadi dia dari tempat asalnya berpindah ke sini. Sesungguhnya surat suaranya untuk dia sudah diproduksi. Nah tetapi KPU bisa punya problem kalau jumlah itu berkumpul di satu tempat dan tidak mungkin kita mengumpulkan atau memindahkan surat suara dari banyak tempat. Orang pindah ke satu tempat, tapi dia satu dari Aceh, satu dari Sulawesi, satu dari Kalimantan, satu dari Papua. Waktu itu kan tidak mungkin kita ambil satu-satu. Makanya kemudian kita mencari mekanisme bagaimana untuk memenuhi ini. Makanya termasuk ada opsi-opsi. Bagaimana kalau surat suaranya diproduksi lagi? Nah kalau diproduksi lagi kan belum bisa. Karena undang-undang tidak mengatur ada surat suara yang diproduksi untuk DPTB. Tetapi di undang-undang juga mengatur ada pasal yang mengatakan DPTB itu harus ada surat suaranya di TPS supaya dia bisa dilayani. Ya Pak Mirsa langsung saja kita menghubungi Komisioner KPU Pak Firian Aziz. Selamat pagi Pak Firian. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Firian kami ingin memastikan dulu bagaimana dengan jumlah DPTB saat ini menurut data KPU. Ya data kita pada saat rekapitulasi DPTB dari setiap provinsi ada 275.923 pemilih yang sudah mengurus DPTB di daerah totalnya kemudian tersebar di 11 persen TPS serta 496 kabupaten kota. Nah jumlah ini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok pemilih yang masuk ke dalam TPS-TPS sekitar misalnya di satu titik jumlahnya hanya satu maka bisa masuk ke TPS menggunakan surat potensinya menggunakan surat-surat cadangan. Namun ada permasalahan yaitu terkait dengan pemilih DPTB dalam jumlah banyak yang terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Misalnya ada satu daerah potensi DPDB-nya sampai dengan 3.000, 2.000, bahkan ada yang belasan ribu. Nah ini tidak memungkinkan untuk didistribusikan ke TPS terdekat. Dan angka 275923 ini barulah tahap awal kemarin. Kami prediksi akan terus meningkat sampai dengan hamil 30. Karena dari laporan teman-teman semua mengatakan di daerah-daerah tertentu masih terus berdatangan pemilih yang minta dilayani oleh KPU. Kemudian ada juga potensi meminta perekaman bukan perekaman, maaf, pendataan secara masif di tempatnya. Misalnya di kampus-kampus. Baik Pak Firian, itu paling banyak katanya terkonsentrasi di daerah mana Pak? Kalau jumlah DPTB paling banyak di Jawa Timur 61 ribu. Sementara ini ya? Jika diprediksi Pak Firian ini akan terus bertambah artinya KPU akan semakin banyak yang harus disiapkan dan harus diantisipasi melalui surat suara. Betul. Nah KPU berkewajiban menyiapkan surat suara bagi pemilih tersebut. Ya. Upaya dari KPU sendiri sejauh ini seperti apa? Karena menurut undang-undang KPU tidak bisa mencetak surat suara lagi. Yang paling memungkinkan adalah sekarang KPU terus berupaya mendistribusikan pemilih yang melakukan kegiatan pindah memilih ke TPS sekitar. Jadi sedapat mungkin pemilih yang terkonsentrasi tersebut didistribusikan. Namun tetap saja sudah terjadi di beberapa titik tidak bisa semuanya didistribusikan. Kan tidak mungkin kalau mau didistribusikan ke TPS yang ada jarak pemilih sampai dengan 5 kilo 10 kilo rasanya tidak memungkinkan. Nah itu Pak bagaimana jika memang beberapa pemilih ini tidak bisa didistribusikan ke TPS tertentu artinya kami yang memiliki H pilih itu tidak bisa ikut memilih Pak di hari H? Ya untuk itulah mengapa kami menyampaikan hal ini sejak dini memang waktu kita sudah semakin dekat dengan pemilu. Namun permasalahan ini juga masih memungkinkan untuk kita selesaikan sekarang. Nah Mbak ini masalahnya terjadi sejak pemilu 2014 yaitu sejumlah pemilih pindah memilih namun kehabisan surat suara karena jumlahnya terkonsentrasi. Ini sudah terjadi di 2014. KPU menyampaikan kepada berbagai pihak di waktu belakangan ini karena ingin agar hal tersebut tidak terulang kembali. Lalu kemudian Pak pada tahun 2017 kan sudah ada pembahasan tentang RUU pemilu apakah ini tidak ikut dibahas begitu? Kalau RUU pemilu kan domainnya di pemerintah dengan DPR ya kami sudah menyampaikan beberapa masukan namun kan kita bisa lihat ada kondisi yang berbeda di undang-undang tersebut. Misalnya di pasal 350 ayat 3 disebutkan surat suara di setiap DPS disediakan bagi pemilih DPT DPTB plus 2% nah sementara sementara di sisi lain itu hanya untuk pencetakan surat suara pasal 344 ayat 2 pencetakan surat suara hanya untuk pemilih DPT. Baik. Ya Pak Firian tadi Bapak mengatakan bahwa untuk sementara KPU akan mengupayakan distribusi pindah TPS begitu. Nah ini nanti bagaimana sistemnya Pak? Distribusinya di TPS sekitar Baik. Jika memang jumlahnya terlalu banyak apakah TPS sekitar juga ini memadai? Karena jika diakumulasikan begitu ya kita hitung-hitungan begitu 2% ini sangat sedikit begitu. Betul sudah saya sampaikan kita berupaya memastikan pemilih tersebut terdistribusi di TPS terdekat. Kita optimalkan dulu itu sambil kemudian kita coba cari jalan apakah memungkinkan misalnya KPU yang melakukan JR. Karena kan kondisi kami terus terang banyak pekerjaan teknis ya. Dan apakah bisa dengan cara lain? Nah ini terus kami bahas. Baik. Karena sudah semakin dekat Pak kita pengen tahu nah ini ada pendataan sebelum nantinya akan dilakukan upaya distribusi. Ini sampai kapan Pak? Sampai Hamin 30. Hamin 30. Kemudian jika Hamin 30 datanya belum juga rampung adakah upaya lain yang akan dilakukan mungkin? Kalau diundang-undang kan sampai dengan Hamin 30 pindah memilih. Baik. Jika pada Hamin 30 kemudian untuk pendataan ini karena jumlahnya sangat banyak ada 200 ribu lebih ya Pak dan kemungkinan akan bertambah distribusi ini tidak mungkin dilakukan apa rencana lainnya dari KPU? Ya KPU kan harus membahas kan kami sudah menyampaikan sejak dini kondisi tersebut. Kita berharap para pihak kemudian juga memberikan perhatian yang sama bersama kita berembuk untuk menyelesaikan persoalan ini kendala regulasi. Pak Firian tadi Pak Arief Budiman juga kami sempat menampilkan pernyataan beliau yaitu mengatakan bahwa bisa juga dilakukan judicial review Pak. Ini bagaimana? Iya itu menjadi salah satu opsi dan itu kan bisa dilakukan oleh warga negara yang pada kondisi tersebut karena ada pemilih yang mau pindah memilih namun terkendala karena belum ada di DPT. Jadi salah satu syarat pindah memilih itu ada di dalam artinya di sini KPU yang melakukan judicial review atau mendorong masyarakat yang tidak bisa memilih nantinya Pak? Yang jelas kita masih menimbang ya opsi kita yang mengajukan JR kita mengambil sedang menimbang opsi itu sambil kita juga melihat berbagai perkembangannya baik 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 kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Firian usai jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati